Intro Menindak lanjuti pengembangan kasus laporan petugas Ternas Jakarta, Kabitumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo, Argo Yuwono menegaskan bahwa kasus laporan mengenai petugas Ternas Jakarta sudah ditangani di Reskrim Um, Polda Metro Jaya. Dari hasil laporan tersebut, petugas melakukan pengecekan ke lokasi tempat kejadian perkara guna memastikan apakah mobil Jaguar yang dikendari pelapor sudah memasuki jalur basway atau belum. Dan dari hasil keterangan para saksi, ternyata mobil Jaguar tersebut sudah memasuki jalur basway sejauh 30 meter. Dan setelah itu terjadi adu mulut antara petugas Ternas Jakarta dan pengendara. Menyampaikan perkembangan beberapa kasus. Yang pertama kasus laporan dari petugas Ternas Jakarta. Jadi sudah ditangani oleh Grimsus, eh Grimbum ya Polda Metro dan sudah meminta keterangan terhadap petugas Ternas Jakartanya dan kemudian terhadap anggota laulintas yang ada di sana. Kemudian setelah itu, dari petugas kebudayaan juga sudah di cek ke TKP. TKP di sana ingin memastikan apakah yang dilaporkan itu sudah masih lepas. Jadi dari hasil keterangan para saksi ini bahwa mobil Jaguar yang dikendali oleh terlapor ini sudah masuk ke basway sepanjang 30 meter. Karena dia tidak dibukakan oleh petugas Ternas Jakarta ini akhirnya sopir itu akan mengendarai dengan keceloran itu dan turunkan terjadi perkembatan di situ. Ini bukan dari petang-petang yang sudah kita hibur yang bersama-sama mengetahunakan pasal 3-3-5 pemutian ada pasal 2-1-2 yang dikendali oleh petugas yang dikendali oleh petugas. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!